Ini dia, salah satu ikon kota Jakarta. Waktunya selamat datang. Kita lihat, dia melambaikan tangan untuk para peserta audisi Jakarta dan juga yang khusus datang dari luar kota buat ikut audisi Suciima. Mereka pasti calon minta di Suciima. Raksanya, kita lihat aja langsung audisinya. Kompetisi semakin ketat. Karena Jakarta tempat terakhir audisi, banyak saingan yang sudah ikut audisi di kota-kota sebelumnya. Akhir-akhir ini gue sering banget dibilang mirip jawin. Setiap ketemu orang baru itu gue selalu dibilang jawin. Ketemu orang baru, eh jawin jawin. Ketemu orang baru lagi, eh jawin jawin. Ini kalau setiap ketemu orang baru gue dibilang jawin, siapa yang gak deketin gue? Jawin jawin, jawin jawin. Ini faktanya ya, kebanyakan cewek-cewek itu lebih suka dicium keningnya daripada dicium bibirnya. Karena dicium keningnya itu lebih menunjukkan rasa sayang. Tapi cewek gue enggak. Waktu itu gue datang ke rumahnya, terus gue cium keningnya. Eh dia malah marah-marah. Sayang, itu kening mama. Oh kening mamanya. Rokok membunuhmu. Itu kan kata pemerintah. Kalau kata saya, rokok menghidupiku. Akhir bulan gajian, akhir tahun bonus, akhir Ramadan THR. Alhamdulillah. Komunikasi adalah modal utama. Apartemen di Jakarta habis terjual juga karena kekuatan komunikasi. Fanny Rose. Orang yang bertanggung jawab atas hilangnya film kartun kita tiap hari minggu. Dulu saya bangun pagi gembira. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Hari ini ponakan saya, saya suruh nyanyi. Dek, nyanyi dong, Dek. Benteng pak, apal temen idaman. Dan saya adalah orang yang suka mendobrak apapun yang menghalangi saya. Saya mau masuk ke mobil, pintunya saya dobrak. Saya mau masuk ke kamar mandi nih, walaupun di dalam udah ada orangnya. Saya dobrak. Ada akun Twitter yang digembok, saya dobrak. Kemarin saya sholat Jumat ya, sholat Jumat. Tapi saya sering banget kehilangan sendal kesayangan saya. Gari-gari nih, saya jadi gemes. Saya jadi mempunyai ide. Gimana agar sendal saya tidak hilang lagi. Jadi idenya adalah, di atas sendal kesayangan saya, saya taruh iPhone. Saya taruh, kemudian saya tinggal sholat Jumat. Begitu sholat Jumat selesai, saya cek. Ternyata, iPhone-nya emang hilang. Tapi sendal kesayangan saya masih ada. Alhamdulillah. Udah gitu ngeluarinnya juga pada asal, gak dicocokin dulu sama warna kulit. Kayak temen gue tuh, warna kulitnya hitam, gelap. Rambutnya kuning, terang. Gue tanya itu rambut sama kulit kok gak matching sih. Terus kata dia, gak apa-apa wan, biar glow in the dark. Sayangnya, gak semua yang mencoba lagi bisa berhasil. Tidak. 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 Terima kasih.